Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah udang rebonnya kering, pula sampai halus ya. Biar gampang saat dimasukkan ke dalam kulit lumpianya nanti, Fams. Selanjutnya, bagi kulit lumpianya menjadi 6 bagian. Biar nggak terlalu besar. Setelah itu, baru deh kita isi kulit lumpia dengan udang rebonnya yang sudah halus. Sesuaikan isi sama besaran kulit lumpianya ya, Fams. Eits, nanti dulu. Sebelum dimasukkan ke dalam kulit lumpia, udang rebon yang sudah halus tadi kita campur dulu sama bawang putih yang sudah dihalusin nih. Biar rasanya makin cihui. Masukin juga gula pasirnya, Fams. Biar manisnya si kue sumpia makin berasa. Oke, Fams. Sekarang kita siapin dulu perkat untuk kulit lumpianya. Nggak usah banyak-banyak airnya, Fams. Secukupnya aja. Yang penting terigunya bisa menempel di kulit lumpia. Yaps, sekarang waktunya ngisi olahan udang rebon ke dalam kulit lumpianya nih. Isinya nggak usah terlalu banyak ya, Fams. Sesuaikan aja dengan lebar kulit lumpianya. Lipatan kulit lumpianya harus rapih ya. Biar nggak gampang lepas saat digoreng nanti. Jangan lupa kasih perkatnya juga. Biar aman, Fams. Waktu menggoreng sumpia nggak usah terlalu lama. Cukup sampai kulit lumpianya berubah menjadi coklat. Dan itu tandanya kue sumpia siap disantap. Tuh, udah nggak sabar nih untuk makannya. Kue sumpia memang jadi makanan khas saat lebaran bagi sebagian besar masyarakat Sunda, Fams. Nggak heran kalau saat menjelak Hari Raya Idul Fitri, pemesanan kue ini meningkat. Udah tahu kan cara bikin sumpianya? Sekarang bisa bikin sendiri di rumah ya, Fams. Nggak harus nunggu lebaran. Sampai jumpa.